Jadi, kalau kita berbicara tentang situasi menembak saat ini, sementara ini yang kita lihat adalah bahwa memang ada atlet-atlet muda gitu ya, ya, junior, youth, ya, tetapi pada dasarnya kita masih lebih banyak atlet-atlet senior gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu menembak juga secara keseluruhan, terutama daerah masih pada orientasi tingkat pon, gitu. Dan secara nasional kita masih berorientasi pada sea game saja, gitu lah. Itu saja sea game kita kedodoran, gitu lah, ya, karena kurangnya atlet-atlet. Jadi, untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, ataupun mendapatkan perolahan medali emas yang lebih baik, ya, tentunya kita harus mampu, pada tingkat ASEAN, ya, itu harus mampu bersaing dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Event terhadap Singapura sekarang ini, Singapura juga sudah cukup maju dalam pembinaan menembak. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita tidak bisa hanya pandangan kita pada tingkat ASEAN, sea games, tapi kita harus pada tingkat Olimpiade. Ya, dasarnya pembinaan kita harus pada tujuan akhir adalah Olimpiade, dan sementara ini kita akan mengarahkan pada Olimpiade 2016 di Rio. Terima kasih. Terima kasih.